Hai sahabat Modena, kalau ibu masak di rumah mungkin sudah menjadi hal yang biasa. Namun akan menjadi luar biasa apabila sahabat Modena menyajikan hidangan khusus untuk ibu. Oleh karena itu, menu hari ini merupakan suatu bentuk apresiasi di hari ibu nasional. Kue berlapis buttercream frosting bermotif bunga, itulah rosette velvet cake. Bagaimana cara buatnya? Let's go! Pertama-tama, pecahkan 6 butir telur, tambah sekitar 125 gram mentega, dan gula pasir. Aduk dengan mixer hingga gula larut. Dan sekarang saatnya memasukkan tepung terigu. Dan nyalakan mixer dengan kecepatan rendah. Setelah tepung terigu masuk, sekarang masukkan baking powder. Tingkatkan kecepatan mixer hingga seluruh bahan tercampur dengan rasa. Masukkan susu dan whipping cream. Setelah adonan sedikit terlihat mengembang, tambahkan secubit garam untuk menguatkan rasa ya. Dan saya ingin memberi warna merah dengan menambahkan warna makanan sampai warnanya sesuai dengan yang dinginkan. Dan saya sudah menyiapkan loyang yang dilapisi dengan kertas kue. Tuang adonan ke dalam loyang. Banting beberapa kali untuk menghilangkan gelembung udara dalam adonan. Masukkan adonan dalam oven. Dan dengan auto menu, set untuk membuat kue. Sementara memanggang adonan kue, sekarang saya akan buat buttercream frosting-nya. Saya menggunakan white butter atau biasa disebut dengan shortening. Masukkan ke dalam mixing bowl. Dicampur dengan mentega biasa. Dengan menambahkan mentega putih, nantinya tekstur buttercream frosting akan lebih kaku. Sehingga bentuknya akan tahan lebih lama. Kocok dengan mixer hingga tercampur rata. Tambahkan icing sugar, gula halus, sedikit demi sedikit dengan kecepatan rendah. Setelah icing sugar masuk ke dalam adonan, menggunakan kecepatan tinggi, kocok lagi hingga adonan kaku. Lalu tambahkan susu kental manis secukupnya, sekitar 4 sendok makan ya. Lalu kocok lagi dengan kecepatan tinggi hingga semua bahan teraduk merata. Nah sahabat Modena, kuenya sudah selesai di panggang dalam oven. Dan kue ini harus didinginkan terlebih dahulu, agar nanti saat mengoles buttercream tidak mudah meleleh. Setelah buttercream frosting-nya sudah jadi, karena saya menggunakan 3 kombinasi warna, maka saya akan membagi menjadi 3 bagian. Saya akan membuat warna pink, pink muda dan putih. Jadi saya hanya perlu satu pewarna. Untuk pink, tambahkan lebih sedikit pewarna untuk mendapatkan warna pink yang lebih mudah. Siapkan plastik segitiga seperti ini, atau biasa disebut piping bag. Masukkan adonan. Biasa adonan putih ini lebih banyak daripada adonan yang warna lain, tergantung kebutuhan. Siapkan plastik segitiga lagi yang akan dipasang dengan speed corak kembang. Kalau begitu, saya akan ambil kuenya, dibagi tiga bagian, dan setiap lapisan dilapisi dengan buttercream. Pisahkan pinggirannya terlebih dahulu. Sekarang, saya akan ratakan permukaannya, menggunakan pisau gergaji seperti ini. Menggunakan pemotong kue, atur ketebarannya, dan gerakan pemotong kue seperti menggerakan gergaji. Rapikan area, dan saya akan mengoleskan buttercream di setiap lapisan kuenya. Saya akan menaruh lembaran pertama, dan menggunakan palet atau pastry knife. Saya oleskan buttercream di permukaannya. Letakkan lapisan kedua, dan oles buttercream juga. Lalu letakkan lembaran terakhir. Masukkan kembali dengan buttercream. Setelah kuenya sudah dioles dengan buttercream, sekarang waktunya kita menorehkan bunga. Sekarang saya memproses warna pink muda. Setelah warna pink muda, sekarang saya topping dengan warna putih. Sahabat Moderna, inilah dia, Rosette Velvet Cake. Persembahan spesial untuk ibu tercinta. Saya Stebby Rafael, SM Moderna Chef. Kita ketemu lagi di Let's Cook episode berikutnya. Selamat Hari Ibu Nasional!